Cingcing jilid 26. Di dalam ruangan juga sunyi senyap. Cingcing berdiri lemas di atas selendang. Ketiga murid tertua peksan bukaan juga tidak bersuara, sementara Li Weiming masih ayak. Keadaan itu berlangsung beberapa kali. Cingcing galeri Weiming memanggil muridnya tertua. Kesemua murid menghampirinya. Aku hendak bicara dengan toakumu dulu, maka yang lain segera menyingkir. Teocu di sini suhu Miao Cingcing turut ayat. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Sementara saya berbicara, saya harap Anda tidak memotong atau protes. Setelah saya selesai, saya ingin Anda mengambil semua saudara Anda dan saudara perempuan keluar. Kemudian bakar ruangan ini, biarkan semua bangunan terbakar habis. Kemudian, ada pesan yang mau ku sampaikan. Selama aku berkata, harap kau jangan menyela atau membantah. Setelah selesai aku berbicara padamu, bawalah semua adikmu keluar. Bakar juga ruangan ini, biarkan hangus runtuh semua gedung. Selanjutnya, Li Weiming mengeluarkan sebuah kitab dari balik bajunya. Ini adalah buku dengan gaya baru yang saya buat. Saya berharap saya punya waktu untuk memberi Anda panduan. Pelajarilah bersama saudara-saudaramu. Kalian berlima harus membantu. Penghancuran sekolah ular. Ketika keinginan saya selesai, Anda akan mengabaikan semua milikmu kakak beradik. Putih sekolah gunung tidak ada lagi. Mereka dapat mencari untuk guru baru. Lupakan semua keterampilan yang telah Anda pelajari di sini. Benih untuk kebaikan guru dan sekolah yang baik. Apakah kamu mampu? Buku ini mengenai ilmu yang ku cipta. Sayang tiada waktu memberi petunjuk pelajarilah bersama adik-adikmu. Kelak berlima kalian harus membantu menghancurkan pesta bila tercapai pesan gurumu ini, bubarkan ke semua adikmu. Pesan bukuan sudah runtuh. Mereka boleh cari masing-masing guru baru. Lupakan semua ajaran pesan bukuan koneksikan masing-masing guru dan partai yang baik. Apakah kamu sanggup? Tapi kenapa aku harus melakukan ini? Bukankah? Tapi kenapa tecu harus begitu hubungkan? Tanda petik. Akian, aku telah mengajarimu untuk berpikir. Pikirkan sehingga Anda kemudian dapat bertindak tanpa harus bertanya. Apakah kamu masih belum mempelajarinya? Chon kian terdiam. Sekarang, minta Nonali untuk menemuiku. Bukan perintah, tapi tanyakan padanya sebagai salah satu warrior salah satu pendekar. Pemuda itu menurut. Ia menghampiri Li Mei Ching. Berbohong Li Hiap, guruku berharap bahwa Anda dengan baik hati akan melihatnya. Li Li Hiap, suhuku bermohon supaya engkasu didatang kepadanya, suara Chon kian bergetar. Ia mulai mengerti maksud suhunya. Kenapa begitu Sung Kang Ching Ching heran? Tapi demi melihat romen muka Chon kian ia pun tak banyak tanya lagi. Diulurnya selendang agar terentang rendah di hadapan Li We Iming. Tak sampai menyentuh tanah, ada jarak sekitar satu redup. Ching Ching ayak di atasnya sembari mengentengkan badang sehingga selendang itu terentang seperti tidak berarti bobot si Nona. Li We Iming dan memuji Ginkang Ching Ching. Nona Li, kamu punya, mengusir-mengusir saudara-saudara Chon, aku sangat berterima kasih. Jangan menyebutkannya. Ciam Puei harap jangan sungkan mereka pergi dengan bebasnya sendiri akan, bukan karena aku. Bagaimanapun kamu punya andil di dalamnya engkau ambil bagian di dalamnya. Dan sekarang kamu dan Kounio telah melakukan sudi datang, perlu ku berterima kasih. Ciam Puei adalah orang yang Bu Am Puei hormati dan kagumi. Selama ini Bu Am Puei yang tak berani menemui. Sekarang malahan diundang, suatu kali kehormatan aku ini orang yang tak pandai berbahasa basi. Sekarang inipun undanganku adalah untuk pertolonganmu. Ciam Puei tinggal menyebutkan, pasti segera Bu Am Puei laksanakan. Aku tidak berani memintamu menjadi muridku, tapi mau tak mau aku harus meminta bantuanmu murid-muridku hancurkan musuh dengan ilmu yang kuariskan. Dengan itu, reputasi pesan bukuan dapat dipulihkan, meski hanya sedikit. Jika kamu mau not, dengan demikian mengganti kedudukan pesan bukuan. Tapi apabila Kounio tidak berkenan, suatu kehormatan, tuan, cing-cing sampai ke kepalanya menyentuh pinggiran selendang. Saya tidak berani meminta untuk menjadi murid Anda, tetapi saya harap Anda mau berikan aku satu permintaan. Jika Anda menyetujui, saya ingin menganggap siswa Anda sebagai kakak beradik. Li Wei Ming tahu, cing-cing senang hati meluluskan permintaannya. Gadis itu juga masih menganggap saudara dengan murid-muridnya berarti juga menganggap dia sebagai guru, tapi tak berani menyebut karena takut dianggap lancang. Cing-cing, panggilnya, gurumu punya satu permintaan lagi. Cing-cing senang menyambut muridnya matanya basah karena haru. Selain itu Miao Chon Kian malah sibuk mengusap air mata. Guru, Teo Chu siap melaksanakan semua perintah suhu. Ketika saatnya tiba, jangan biarkan siapapun menghalangi keinginanku niatanku, apa maksudmu? Chan Kian, mulai sekarang, murid Pek San Bu Koan boleh menggunakan ilmu apapun untuk melawan Kim Gian Sian Cho Apang. Selama tidak digunakan untuk melakukan. Keji. Ya saya mengerti. Sekarang, bawa semua saudara dan saudarimu keluar. Jangan lupa nyalakan apinya. Teo Chu izin. Miao Chan Kian mengajak cing-cing pergi. Gadis itu mengikut dengan heran. Permainan kata-kata ketika semua tiba di luar, setelah membawakan jasad para pendekar yang sudah, gadis itu masih belum mengerti. To'ako, ini. Kita keluar. Lantaran masih teralang sumpahnya, cing-cing keluar dengan menjejak sekali ke hubungan atap dan kemudian duduk di dahan pohon di luar. Miao Chan Kian menutup pintu. Adik-adiknya yang lain bertanya. To'ako, bagaimana dengan guru? Apakah dia tidak keluar bersama kita? Chan Kian tidak menjawab. Ia mengumpulkan mengomel, menumpuknya di depan pintu. To'ako, apa yang kamu lakukan? Miao Chan Kian mengambil suluh, menyundut mengomel ranting kering. To'ako, kamu mau suhu-suhu? Apa kamu sudah gila? Cing-cing juga tidak mengerti. Dengan mengulur selendangnya ia ingin merebut obor di tangan Chan Kian. Pemuda itu berkelit. Kapan waktunya tiba, pemuda itu berteriak dengan gemetar. Teriakan yang ditujukan pada si nona. Cing-cing mengerti. Dia telah berjanji untuk membantu gurunya bunuh diri. Hatinya tergetar. Tapi janji adalah janji. Maka tidak menarik mundur selendangnya dan malah digunakan menyusut air mata. To'ako, apa ini Yokelo dan Wufei juga mengalangi. Tau-tau selendang putih menyambar lagi, mengenai jalan darah kedua pemuda itu. Siapapun tidak boleh mengalangi serusi nona. Apakah sudah menjadi gadis iblis itu? Wuyong Giyok tiap bertanya. Ini adalah keinginan guru saya. Guru lebih baik mati daripada diperintah oleh kejahatan. Cang Kian melanjutkan pekerjaan. Pencarian Cang Loon juga telah menebar bubuk api di sekitar tempat itu. Maka api pun segera berkobar melahap gedung dengan suara berkeretak. Cang Kian tidak banyak buang waktu. Suhu berpesan agar kami meninggalkan tempat ini. Sebelum itu sebaiknya tamu silahkan ia mengusir halus. Tunggu, tujuan kami kemari adalah mencari Nonali seru seseorang. Yang lain seperti diingatkan, lantas berhenti bertindak, menoleh pada Cing-Cing. Sebelum berkabung seratus hari, tak nanti ku berikan apa yang kalian mau, seru Cing-Cing. Kalau ada seorang saja yang datang menemuiku sebelum waktunya, maka aku akan bungkam selamanya. Kalau kita tak usah paksa lagi, kata Tian Xing Su Xing, tapi seratus hari. Lagi boleh kita kembali guna menyembah yang ngili tai hiap, pendekar itu mendului pergi. Yang lain juga tak mau lama-lama di situ dan segera pergi. Tinggal anak murid peksan bukoan masih memandang api yang berkobar buat beberapa lama. Satu persatu mulai ayak di depan gedung yang terbakar. Terakhir adalah Miao Cion Kian. Cing-Cing membentang selendang di antara dua batang pohon dan ayak-ayak. Penghormatan terakhir pada guru mereka. Tiga hari murid-murid peksan bukoan masih tinggal di gunung putih. Setelah itu Miao Cion Kian mengumpulkan mereka semua menambahkan amanat gurunya. Sebelum ga meninggal, guru memintaku untuk mengumpulkan lima muridnya untuk mempelajari ilmu yang diciptakan untuk menghadapi Kim Gin Siang Coapang. Cing-Cing sekarang ada di sini bersama kita, tapi di Siu Ing entah berada di mana. Adik-adik seperguruannya segera mengerti. Suhu tentu ingin agar kita bangun kembali kejayaan peksan bukoan. Ilmu yang beliau ciptakan bisa membantu. Kalau begitu Suheng dan Cing-Cing tidak usah pusing. Biar kami saja yang mencari suci. Kelak kalau peksan bukoan sudah tegak kembali bolehlah kami belajar dari Suheng sekalian. Ternyata adik-adikku begini bijaksana. Kalau Suhu tahu, tentu beliau merasa bangga. Begitu nama Suhunya disebut, kembali masuk ke hati masing-masing. Cang-Cing tidak membiarkan lama-lama. Baiklah. Kalau begitu sekarang saja kita pencaran. Nanti kira-kira sebulan lagi. Kita kembali berkumpul. Tapi apabila ada yang menemui Sumui sebelum itu boleh mulai pada kami. Kami akan menanti di balik gunung. Semua menganggup mengerti. Tanpa buang tempo lalu berpencar. Chang-Kian dan yang lain pergi ke balik gunung di antar Yuktoau yang selamat ini ikut dibuka dengan Cing-Cing. Susiok, kami akan tidur di gedung uji saja. Sehari-hari akan berlatih di pelataran, sampai di sini saja Susiok mengantar. Aku akan diam di pondoknya Cing-Cing saja dekat dari sini, tapi nanti tiap hari akan kutinggalkan makanan, jadi kalian bisa sepenuhnya berlatih. Begitu juga baik, kata Cing-Cing. Nanti sekali-kali aku membantu Kong-Kong. Tak usah. Kau berlatih saja. Jangan kecewakan gurumu. Nah, aku tinggalkan sampai di sini saja. Jaga diri kalian. Kong-Kong juga, mereka saling berpamit. Miao Chang-Kian, Yuklo, Chia Wufei dan Cing-Cing memasuki gedung ujian. Senjatanya Cing-Cing ada di ruang senjata. Kita ambil bersama. Mereka melewati lorong-lorong batu. Cing-Cing jadi ingat pengalamannya dulu. Tapi ia merasa takjub. Selamanya lewat, tak terdapat jebakan mereka tiba di ruang senjata. Chang-Kian segera menuju satu pojokan, mengambil satu kotak segi empat. Cing-Cing, kau ambillah pedangmu. Pedangku sambut Cing-Cing keheranan melihat wujud pedang itu yang ternyata sama bertahan dengan miliknya dulu. Sebuah pedang lemas yang bisa membawa manfaat pinggang, bukankah pedangku sudah dilipat patah? Pedang yang dipatahkan suhu dulu sebenarnya adalah pasangan pedang yang ini. Kabarnya dulu pedang ini dipakai dua kakak beradik atau apa. Yang jelas setelah kau pergi, Sian Suhau, mendiang guru, menyimpan putongan pedang itu dan menyimpan keduanya di ruangan ini. Mengapit pedang milik Sian Ji Suci kata Wu Fei. Setelah mengambil senjata, Chang-Kian mengeluarkan kitab pemberian gurunya dan bersama adik-adiknya meneliti keseluruhan buku tersebut. Ternyata kitab itu terdiri dari lima bagian yang terpisah. Isinya banyak berupa gambar yang ditambahi keterangan. Buku ini bisa dibagi-bagi sesuai jurus dasar dari ilmu pedang teratai yang sudah kita kuasai. Mulai saja. Kita masing-masing mempelajari satu, memilih satu ruangan untuk berlatih sendiri-sendiri, dan setiap tiga hari kita bertemu untuk berlatih bersama. Bagaimana? Tanda petik. Sendiri-sendiri. Bagaimana kalau ada bagian yang tidak dipahami tanya Wu Fei? Kalau begitu boleh tanya yang lain, asal jangan terlalu sering. Aku akan pakai ruangan belakang situ, yang tadi kita lewati, kata Chang-Kian. Aku sebelahnya. Aku di belakang. Aduh, aku di paling ujung ke Luhu Fei. Mulai sekarang, jangan menonton hal lain selain berlatih. Mengerti? Yang lain mengangguk. Siang itu juga mereka mempelajari bagian masing-masing. Entah sudah berapa mereka berlatih. Suatu saat ketika mereka berlatih, Yu To'au datang membawa berita. Mereka sudah menemukan si Wu Ying-ia ada di depo Tiong, kelenteng pusaka, bumi. Mau apa dia di situ? Katanya dia mau jadi Nikou, biar rawati, lantas? Dia bilang dia takkan kembali, ai, dia sudah pilih jalan hidupnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku akan menyusulnya. Jangan. Sebagai Nikou ya tak boleh membunuh, harus meninggalkan masa lalu. Jangan ganggu lagi, cegah Chang-Kian. Tapi kalau begitu ilmu yang kita pelajari akan banyak sekali kelemahannya. Kalau begitu, biar aku yang belajar dua bagian, kata Chang-Kian. Su Heng, bagian suci harus menggunakan tenaga im. Biar aku yang melaksanakan, kata Chang-Kian. Sudahlah. Nanti kalau berlatih bersama, kita saling menambal kekurangannya masing-masing. Begitu saja. Tak perlu satu orang dari semua, berarti kita harus berlatih dua kali lebih jiat. Apa boleh buat? Jangan pikir dua kali beratnya. Pikirkan senang kalau bisa mencincang habis pesta siluman ular itu, Chang-Kian memberi semangat. Kau benar wufei tersenyum dan semenjak itu ia tak banyak mengeluh lagi. Oh, tak terasa tiga bulan telah lewat tiba saatnya sembah yang seratus hari kepergian guru mereka. Sisa murid peksan bukaan ayah sembari memegang hiu di depan bekas koleksi mereka yang hangus, mendoakan arwah guru mereka. Tapi belum lama kemudian mulai berdatangan wakil dari partai-partai lain. Masing-masing membawa hiu dan menancapkannya di tanah, di dekat papan nama pesan bukaan yang tidak jelas lagi tulisannya. Kemudian mereka menunggu sampai upacara selesai. Tanpa berkata semua sudah tahu tujuan kedatangan tiap orang. Semua menunggu cing-cing. Tapi gadis itu sendiri tengah sujud begitu husuk, ayak menunduk di atas selendang putih yang terbentang satu dim di atas tanah. Tiada yang mengganggu si nona, kuatir ia melaksanakan sumpahnya tidak. Akan membuka markas Kim Gin Siang Coapang. Maka meski dengan rasa penasaran, semua menunggu, paksa diri untuk bersabar. Susul menyusul tiap orang datang. Ada yang mewakili kelompoknya, ada yang datang atas nama sendiri. Dari mereka datang juga Wang Li Hai. Pemuda itu merasakan sikap bermusuhan dari para murid peksan bukaan. Tapi aku tak peduli, sama tidak peduli pada para pendekar yang lain. Maka dari itu ia sengaja memisahkan diri. Kedatangannya cuma untuk menemui cing-cing, lain tidak. Mentari sudah tinggi di atas kepala. Hampir semua orang sudah ada di situ. Tapi kemudian datang sebagai seorang wanita muda mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Rambutnya digelung sederhana di puncak kepala tanpa hiasan. Kedatangannya tidak menarik perhatian. Baru ketika setelah menancapkan hiu, ia ikut ayat. Anak murid peksan di antara bukaan, barulah semua menengok kepadanya. Memang benar tak lain isu ing adanya. Bukan kegirangan utama semua murid perguruan. Mereka ingin menyapa, ingin bertanya. Namun kesemuanya sama tak mau merusak suasana. Hening yang husuk, maka mereka pun bungkam. Setelah kedatangan In Siu Ing menyusul pula datang serombongan orang. Dari seragam pakaian berwarna hijau, kiranya adalah orang Changkot Pai. Di antara mereka terdapat pula Tio Lanfung dengan ayahnya. Diam-diam semua saling pandang. Semua sudah mendengar kabar burung mengenai bentrokan antara In Siu Ing dengan Nona Siti itu. Dengan tegang masing-masing menunggu reaksi Nona dia terhadap seterunya. Akan tetapi mereka kecewa melihat In Siu Ing hanya tunduk saja membaca doa dengan rumen tidak berubah. Menjelang sakit, Miao Changkian mendului meninggalkan reruntuhan peksan bukaan. Semua murid berdiri dan para tamu pun hendak pergi juga. Tapi tidak demikian halnya dengan Cing-Cing. Ia masih tak bergeming di atas selendangnya dengan sikap yang sama sedari pagi. Agaknya Cing-Cing belum berniat untuk melakukan sembahyang. Tetamu yang mulai lebih mementingkan si Nona kehilangan kesabaran. Terutama sekali A.O. Soat B.W.I. yang bergelar Huyong Giok tiap itu. Bocah itu kiranya sengaja mempermainkan kita, cetusnya kesal. Tidak cukup kita menunggu dari pagi apa mesti juga menunggu semalaman. Dikiranya kita tidak lelah. Tanda tanya. Biarlah kita menunggu barang sebentar lagi. Kulihat Li Xiao Li Hiap juga sudah lelah menahan berat tubuhnya mengentengkan badan. Lihat, selendang tak lagi terentang tegang, tapi agak turun mendekati tanah Tian Sia Susing menyabarkan. Memang demikian halnya. Ilmu mengentengkan badan milik Cing-Cing boleh bisa dibilang sudah mendekati tingkat kesempurnaan. Akan tetapi setiap kepandayan ada batasnya. Begitupun si Nona. Setelah berolah raga mengentengkan badan, bagaimana mungkin tidak ada habis tenaga? Mengetahui keadaannya diketahui orang lain, Cing-Cing pun merasa tidak ada gunanya berlama-lama lagi. Ia lalu mengebaskan selendang melilit satu dahan. Badannya berayun di udara sebelum ditemukan, hilang dari pandangan. Dia kabur harga huyong giyok tiap kini sudah sampai ke ubun-ubun. Hayo kita kejar katanya sembari menghunus pedang. Tanpa berpikir panjang yang lain ikut-ikutan mengeluarkan senjata masing-masing, terus mengejar si Nona dia berbohong seperti mengejar penjahat buron. Wenlihai melihat gelagat tidak baik, segera menjadi hati gelisah. Lekas ia melesat maju paling dulu. Dalam pikirnya ia akan mengejar Cing-Cing guna melindungi bila terjadi sesuatu. Namun mereka tak usah mengejar terlalu jauh. Cing-Cing tengah berdiri jarak lima tombak di depan. Kiranya ia hanya pergi keluar dari tanah peksan bukan agar dapat berpijak dengan leluasa. Kenapa kalian semua menguhus senjata? Apa mau membunuhku secara beramai-ramai si Nona menjenek? Baru saat itu kesemuanya sadar, mereka menghunus senjata tanpa guna. Dengan malu-malu mereka turunkan pedang tombak. Malah ada yang langsung menyandungkan kembali senjatanya. Liko Nio, tempoh hari kau meminjamkan tanganak memastikan kepada kami letaknya sarang sepasang ular begitu selesai sembah yang seratu hari kematian. Gurumu. Nah, sekarang kami datang menagih janji seru huyong giyok tiap yang paling gusar, menutupi rasa malu karena paling duluan megambil tindakan bodoh. Ai, kupikir kalian memang tahu berterima kasih lalu datang memuji angi suhu, tak taunya ada maksud tertentu, cing-cing mencibir. Kau Nio, tujuan kedatangan kami yang utama memanglah hendak disembahyangi arwahnya Lita Ihyap. Akan tetapi tempoh hari kebetulan kau meminjam pula. Jika kami menagih janji hari ini, maksudnya bukan dari menyingkat waktu saja. Aku tidak pernah mengumbar janji di hadapan kalian tempoh hari kau bilang akan. Aku ingat betul. Tempoh hari kataku, sebelum seratus hari, tak nanti ku berikan apa yang kalian mau. Kalau ada seorang saja yang datang menemuiku sebelum waktunya, maka aku akan bungkam selamanya, tapi aku tak pernah meminjamkan mengatakan hari itu juga. Terserah saya akan mengatakannya dua ratus hari kemudian atau malah seribu hari kemudian. Kau, Tian Sye Susing tak bisa berkata-kata lagi, menyadari apa yang dibilang si nona tiada salahnya sama sekali. Memang sejak semula aku sudah menduga seru Huyong Giok Tiap. Pedangnya kembali diacungkan ke muka. Kiranya benar-benar kau adalah anteknya Kim Gin Sieng Coapang. Kaget kata bocah si Chang bahwa kau sudah terhitung iparnya. Huyong Giok Tiap, kali ini kau benar-benar kelewat batas cing-cing menjadi gusar. Sindiran akan berhubungan dengan Chang Hao memang selalu dibuat marah. Bukankah kata-kataku itu benar? Kau memang punya hubungan gelap dengan orang dia Chang. Tidak seseorang mengaku. Itu bohong. Tidak mungkin Wong Kong Chu. Wen Li Hai berdiri di depan cing-cing, seolah hendak melindungi si nona. Dia tunanganku. Kami belum putus hubungan. Mana bisa dia dengan orang lain? HMMH, Huyong Giok Tiap. Setahuku Wong Kong Chu malahan sudah menjalin hubungan dengan Tio Lanfung lebih dulu. Mana bisa sekarang mengaku tunangannya lain orang? Merah pada muka Wong Li Hai. Di belakang sana Tio Lanfung juga menggigit entah karena malu dan marah. Sedangkan ayah si nona si Tio menggeram gusar. Cing-cing melihat, sekarang bukan dia saja dipermalukan, Wong Li Hai juga terseret. Dalam hati gadis itu puas, akhirnya ada juga yang mengungkapkan isi hati terhadap pemuda si Wong itu. Akan tetapi demi melihat Wong Li Hai tidak beranjak, pun dia masih merasa sayang, mana dia tega berdiam diri. Ai, Huyong Giok Tiap, tampaknya karenakah sendiri tiada berhubungan dengan laki-laki, makanya kamu malah sibuk dengan perhubungan orang lain? Kami tidak, kata si pemuda. Kami mengambil jalan lain. Selagi berkata mata pemuda itu berbinar dan senyumnya seperti senyum seorang anak kecil yang ingin menyuguhkan sesuatu yang hebat kepada sobatnya, sejenak Cing terpanas seolah melihat orang lain dan bukan Chang Ho, putra biang iblis di jaman itu. Tak sadar berhenti. Chang Ho menoleh heran. Apa itu tanyanya? Tidak ada, kata Cing. Wajah anak kecil yang sedang bergembira itu hilang. Tergantikan rupa seorang pemuda dewasa yang memiliki wibawa besar. Dalam hati si Nona merasa kecewa. Tak terlalu jauh mereka berjalan, tiang-tiang batu semakin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi. Kini di depan mereka cuma ada satu lubang lebarnya seperentang tangan, sepinggang, dan amat gelap. Apakah kita harus merangkak ke sana tanya Cing? Tidak. Inilah yang akan kita lakukan, tahu-tahu Chang Ho duduk. Ia menoleh dan tertawa girang. Aku akan mematikan obor. Kita akan meluncur ke bawah lubang ini dan turun. Lebih baik kamu duduk di depan. Jangan takut jika kita meluncur cepat. Melihat Chang Ho gembira, Cing tahu ia akan mengalami hal menyenangkan. Maka dia enggak bersemangat ia mengikuti tindakan Chang Ho. Oke, aku memadamkan obor. Sekarang, untuk maju, kamu harus mendorong kembali dengan tangan Anda ke samping. Setelah itu, Anda hanya melepaskannya dan Anda akan meluncur di memiliki. Oke, Cing melakukan apa yang akan Chang Ho? Tahu-tahu ia sudah masuk lorong gerap yang licin dan menurun. Turun-turun terus. Cing-Cing melaju dengan cepatnya. Ia merasa angin menerpa mukanya dan menyebabkan pengalaman ke belakang. Tanpa terasa ia berteriak antara girang dan tegang. Agak jauh di belakangnya terdengar Chang Ho mengeluh seru khawatir. Mendadak lorong licin yang gelap itu habis. Cing merasakan terhenti suatu tempat yang empuk dan halus. Ia merabahnya dan ternyata adalah pasir kering. Minggir. Menyingkir terdengar suara Chang Ho. Cing berusaha bangkit. Tapi susah sekali berdiri di atas pasir halus yang melesak kalau diinjak. Tang keburu ia menyingkir ketika Chang Ho tiba dan tak dapat dihentikan lajunya. Ia mencegah agar tidak menabrak Cing-Cing. Tapi, tidak tertabrak pun si nona sudah jatuh lebih dulu. Keduanya terjungkal tengkurap dengan muka menghadap pasir. Keruan saja butir-butir halus itu masuk ke dalam mulut dan hidung mereka. Keduanya duduk sambil menyemburkan pasir di dalam mulut. Tau-tau mereka sudah tertawa bersama layaknya dua orang yang sudah lama berkawan. Puah. Kita harus mandi dulu sebelum pergi. Pelayanku mungkin akan curiga jika kita, pergilah rumah seperti ini. Kau tahu jalannya, lanjutkan, kata Cing. Ia tidak merasa terlalu sungkan lagi. Chang Ho merabah-rabah dinding mencari sesuatu. Tak berapa lama ia sudah dibimbing obor. Dan pergi ke satu tempat. Di sana ada selokan kecil yang jernih airnya di mana mereka dapat mencuci muka dan bahkan minum airnya. Kita bisa keluar sekarang. Dan Miss Li, saya harap Anda bisa menjaga apa yang terjadi hari ini antara kita. Aku tidak akan memberitahu siapapun, Janji Cing. Chang Ho memimpin. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari suatu guha yang menutup tirai tanaman. Seluruh mulut guha itu dipenuhi tanaman. Hijau yang menggantung dari atas sampai ke bawahnya menyeru wapai tirai. Chang Ho membetulkan lagi letaknya terlihat dari luar, tampak seperti lain. Yang sama tutup tanaman. Tak seorang pun akan tahu di belakangnya terdapat satu besar. Ternyata hari sudah hampir gelap. Tapi mereka tak khawatir karena membawa obor. Dan para pelayan yang mengiringi juga tak tergantikan. Dalam perjalanan pulang mereka tak saling bercakap. Cuma saling saja melirik sambil tersenyum. Sekarang mereka berbagi rahasia yang menyenangkan. Hanya mereka yang bisa tahu. Chang Ho mengantar Ching sampai ke kamarnya. Mereka saling berpamit sambil senyum-senyum. Alian yang melihat jadi terheran-heran. Ketika Chang Ho berlalu, pelayan itu lantas menanya kepada si Nona. Nona, kemana guru membawamu? Kami menunggu sangat lama. Kami melihatmu memanjat mendaki gunung batu yang curam itu, tetapi tidak melihatmu datang mundur. Dan tiba-tiba, Anda dan guru berada di belakang kami. Dan sepanjang perjalanan kembali aku melihatmu melirik satu per satu lain, saling tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil mengoceh, alian menggiring si Nona mandi. Ia melayani dengan telatan, tapi tak berhenti. Sementara Ching cuma tertawa-tawa saja tak mau memberitahukan membuat si pelayan benar-benar penasaran bukan buatan. Esoknya, begitu bangun Ching beberes herapi. Ia berharap hari ini Chang Ho hendak mengajaknya ke tempat kemarin. Sayang hujan turun dengan ras. Di luar basah, dan Ching dapat membayangkan sulit naik ke batu besar dalam hujan. Karenanya cuma bisa berdiam di kamar. Buat perintang waktu ia memain him sambil memperhatikan hujan yang masih terus saja. Ching terbawa alunan lagu yang menceritakan keindahan kampung halaman aku jadi lagu saat sucinya disaie mengajari lagu ini. Teringat sucinya, bukan. Pulap pada gurunya, kaketnya, di negeri jauh. Rasa rindu mengusik kalbunya. Namun sekarang ia tengah dikurung di sini. Kesepian, tiada berteman. Entah dapat keluar hidup ataukah tidak. Tak sanggup bermain permainan. Jari-jarinya berhenti bergerak. Namun ia tak mendapatkan ketenangan. Satu alunan lain melanjutkan lagunya. Suara suling yang begitu jernih sayup sampai ke telinga. Mengalahkan deruh hujan. Ching mencari datangnya suara. Tapi tirai air menghalangi pandangan keluar sana. Hanya saja lamat-lamat tampak sosok seorang gagah berdiri di seberang kolam. Tegak diguyur air melimpah. Tak perlu Ching melihat siapa, sudah tahu. Dia. Pastilah Chang Ho wadanya. Tapi apa-apaan dia berhujan-hujan macam begitu. Tanda tanya. Bunyi seruling tambah keras. Tidak lagi sekedar bunyi, tapi merasuk albu. Setiap yang mendengar. Mengajak ikut berlagu. Tanpa sadar Ching terbawa suasana. Jari-jarinya mulai bergerak lagi pada harpanya. Paduan bunyi-bunyian indah terdengar sangat merdu. Selaras berirama atas suatu lagu. Entah mungkin lagu yang mereka mainkan sampai ke telinga para dewa, atau bagaimana. Begitu lagu berakhir, hujan pun berhenti. Kini Ching dapat melihat jelas keseberang kolam di muka kamar. Chang Ho berdiri di sana bajunya dan basah, tapi sama sekali tidak mengurangi kegagahannya. Sejenak mereka saling adu mata. Saling mengungkapkan dengan pikiran masing-masing. Ching tersadar. Menutupi rasa jengah, kembali jari-jarinya memetik dawai. Kali ini lagu yang mengembirakan. Dan suara suling di seberang sana menyahuti. Sekali lagi merampungkan satu lagu. Itu indah alian tau-tau saja sudah ada di belakang si nona. Ching kaget. Ia sama sekali tak mendengar kedatangan pelayan ini. Sudah berapa lama kamu pernah ke sana tanyanya? Tidak lama. Bu, tolong mainkan satu lagu lagi. Suara kecapi dan seruling sangat indah. Terutama dimainkan oleh Anda dan Tuan. Ching menangkap orang sindiran. Serta merta ia cemberut. Mainkan sendiri. Alian menyadari bahwa dia salah bicara. Lekas ia berlagak mengumpak. Tidak, tidak. Aku hanya ingin mendengarkan. Saya tidak tahu Anda memiliki keterampilan seperti itu yang dapat dibandingkan dengan milik guru. Guru tahu banyak tentang lagu dan sastra. Saya pikir tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Sekarang saya tahu Anda bisa bermain sebaik guru. Tapi apakah Anda tahu sebanyak menguasai? HMM, kamu meremahkan kucing menggigi tumpannya. Pertanyaan yang harus kamu bertanya adalah sebaliknya. Apakah dia tahu sebanyak saya? Alian tersenyum dalam diam. Saya berani bertaruh, lagu apapun yang Anda mainkan, guru bisa menemanimu. Kita lihat saja nanti, kata Ching. Jari-jarinya bergerak lagi. Lagu lain mengalun. Bersamaan suara suling juga terdengar. Seperti yang sudah tahu lebih dulu lagu apa mau dimainkan. Begitu terdengar Chang Ho menyahuti dengan benar, Ching-Ching segera berhenti, mengganti lagi dengan lagu yang lain. Dan kalau bisa disahuti ia ganti lagi. Lagu yang terdengar hanya sepotong-sepotong saja tak dapat. Dibilang enak didengar. Malah memusinkan bagi yang tidak mengerti musik. Alian sendiri tidak lagi menikmati yang dimainkan. Ia masih tinggal di situ hanya untuk mengetahui mana yang unggul antara si nona dengan cuan rumah. Berpuluh lagu telah tersahut. Hampir semua lagu yang Ching kenal sudah diperdengarkan. Gadis itu sampai membingungkan mana lagi yang belum dimainkan. Untung di pihak yang maju duluan, Chang Ho sekedar mengiringi. Tapi kalau pemuda itu lebih dulu, entah Ching-Ching sanggup menyahuti atau tidak. Berapa jenak persaingan itu terhenti. Alian bersorak girang. Ternyata benar Kongko tak ada yang mengalahkan. Belum tentu, kata Ching. Hatinya mulai panas dilecehkan seorang pelayan. Ia tidak mau kalah. Segera jemarinya memain lagi. Kali dini diperdengarkan suatu lagu yang menghentak Sukma. Menggugah hati untuk maju dan memang lagu itu tak lain adalah lagu perang dari negeri saya. Ching, sengaja memperdengarkannya kali ini. Hampir yakin ia bahwa A Chang Ho takkan sanggup menyahuti. Tapi kecelik. Sebentaran mendengar saja Chang Ho dapat mengikuti. Suara sulingunya tidak mengalun, tapi tersentak terputus-putus. Tepat sama dengan irama yang Ching mainkan. Gadis itu terkejut. Apakah Chang Ho pernah mendengarnya lagu itu? Apakah ia pernah pergi ke Saie? Padahal di negeri tersebut yang tahu mengenai lagu perang itu juga tak banyak. Meski kaget, tapi Ching tak sampai hilang akal. Lekas ia mengganti lagunya. Sekarang yang dimainkan adalah lagu Tarian Dewi Perang. Lagu yang hanya boleh didengar di kalangan istana Saie saja. Memang kemudian Chang Ho terdiam. Ia mendengar-mendengar bunyi him yang dimainkan. Nada-nada lembut yang mengalun, kemana kemudian berubah penuh semangat. Tak sadar Chang Ho bergerak-gerak. Mula-mula hanya kakinya ketuk-angetuk. Namun kemudian gerakannya menjadi cepat. Tahu-tau ia sudah memainkan satu Tarian yang terdiri dari jurus-jurus andalannya. Ching kaget sendiri melihat itu. Ia hanya ingin mengalahkan Chang Ho dalam hal him, musik. Ketika ia tahu Chang Ho tidak dapat menyahuti permainannya gadis itu senang dan tambah bersemangat. Mana tahu kemudian si pemuda memamerkan jurus-jurusnya yang selama ini belum tertandingi. Sin Onat tentu saja tak menyianyikan kesempatan. Sebagai seorang yang gemar akan bu, silat, segera pasang metu mengikuti gerakan Chang Ho sembari mengingat. Sambil begitu tak lupa saya terus memainkan kecapi di bawah tangannya. Sayang sebelum selesai seluruhnya, lagu telah habis. Tapi paling tidak Ching telah berkomitmen untuk mengingat lebih dari tiga perempat jurus tersebut. Chang Ho berhenti bergerak. Ia berdiri mematung keheranan. Apa yang dia lakukan baru saja? Tarian? Dia tidak pernah belajar menari. Bingung pemuda itu menoleh pada si Nona yang tengah memperhatikan balik kurungannya. Ching berlagak tidak tahu. Ia mengelus-elus him sambil berkata, Alian, sekarang kau tahu siapa yang lebih unggul, aku atau majikanmu? Tapi kata-katanya tidak mendapat jawaban. Hanya deru napas tersengali yang dapat didengar. Heran Ching menoleh. Tertampak Alian duduk di tanah. Napasnya yang ngos-ngosan, dikeningnya peluh berleleran. Dia, Alian kenapa kau? Sio Chia Hem, hamba tak kuat. Entah mengapa kaki dan tangan tidak terkendali, maunya bersilat. Lihat, kalau barusan lagu tak berhenti, bisa mati lelah aku, kata Alian sembari mengatur napasnya. Kenapa bisa begitu Sio Chia Ching cuma mesem saja? Ia sendiri tak tahu alasannya. Sio Chia, aku mengakui. Kalau dalam soal him, engkau unggul setingkat dari Kongcu. Tapi apakah berani adu dalam bun, sastra? Ching tertawa. Selain him, musik, ia juga menguasai bun, bu dan tiok, catur. Takut apa? Lagi pula ia kepingin tahu sampai mana hebatnya si Kongcu yang dijagokan pelayan ini. Maka ia ganti meleceh, tanya Kongcu yang mau apa dia berani melawan aku? Bagus Alian bersorak. Segera ku undang Kongcu kemari, dalaman darah. Pelayan itu menghilang. Lu pada akan lelahnya barusan. Akalnya berhasil. Sekarang si Nona mau mengundang ajikannya. Dua-tiga langkah lagi maka ia akan melayani seorang nyonya muda. Berbulan Ching bergaul dengan Changhou, ia mendapati bahwa pemuda itu dijadikan teman bermain, teman memain, dan lawan yang tangguh. Ia dapat menandingi si Nona dalam hal apapun mulai musik, catur, sastra, sampai silat. Tak jarang mereka berdua habiskan waktu berkreasi tentang macam-macam, Harmony kadang-kadang bosan pergi ke gua di atas bukit batu. Berlama-lama memandangi cahaya bintang di dalam gua. Mereka semakin akrab meski masing-masing belum mengubah panggilan mereka, namun permusuhan hampir lupa. Sampai suatu ketika. Saat Ching dan Changhou tengah bermain catur di taman. Mendadak terdengar satu lengkingan menyambut angkasa. Changhou yang giliran jalan terhenti di udara. Roman mukanya berubah-ubah. Terheran Ching memandangi. Apa sewaktu pemuda itu tergesa-gesa pamit? Nonali, hari ini saya memiliki beberapa urusan yang harus saya urus. Saya harus menunda permainan kita. Lebih baik aku membawamu ke kamarmu sekarang. Bisnis apa Ching bertanya ingin tahu. Bisnis penting. Apakah peluit itu berarti kamu harus pergi? Changhou menjawab dengan menganggukan kepalanya. Pergilah, kata Ching. Tapi aku ingin tetap di sini, tetapi. Kenapa? Aku tidak bisa Ching menantang. Sampai sekarang sifat tak mau kalah dan tak. Sudi di perintah itu belum lenyap. Dan Changhou paham betul wataknya. Maka dari itu mesem saja. Apapun yang Anda katakan, katanya. Ia yakin kemudian Ching akan bosan dan balik sendiri ke kamar. Permisi, ia melirik alian yang mendampingi si nona. Pelayan itu mengangguk. Ia akan menjaga Ching sebaik-baiknya. Ketika Changhou berlalu, tak sabar Ching bertanya pada alian. Mengerjakan Anda tahu apa arti peluit itu. Chuan muda sudah memberitahumu, itu berarti dia dicari, siapa yang memanggilnya? Kenapa dia terburu-buru? Alian tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Apakah itu ayahnya? R. Ibunya Ching melanjutkan bertanya. Ibu mertuamu, kata sebuah suara sinis. Serempak Ching dan alian menoleh. Dari balik gunung-gunungan di taman itu muncul seorang pemuda perlente yang membawa kipas. Anda tanda seru Ching mendesis geram. Ya, ini aku. Kakak iparmu, sahut pemuda itu seraya tertawa. Ia mendekati si nona. Kakak ipar, aku Chang Lun mengucapkan selamat padamu. Rem. Sekali menghentak berkelebatan berpuluh benda putih dan hitam menghambur ke arah Chang Lun pemuda itu terkejut mengira diserang senjata rahasia. Lekas ia berputar dan mengabas di sana kemari dengaan kipasnya ketika menyadari benda apa yang berterbangan tadi dia tertawa. Kamu menjadi jauh lebih ganas. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dan Anda melemparkan saya catur ini batu. Sekali lagi satu benda melayang. Kali ini papan caturnya sekali. Tapi Chang Lun sudah siap. Ia menyambuti sambil terbahak. Jadi kamu ingin bertarung? Oke. Jadi kamu akan tahu bahwa aku tidak di bawah kakakku. Setengah mati Ching menahan amarah yang memuncak. Ingin ia membunuh Chang Lun saat itu juga di tempat. Dan setelah merindukan, kini sakit hati. Kembali merasuk. Untuk yang pertama kali setelah beberapa bulan terakhir ia menyesali lewekangnya yang terlenyap. Namun meski dendam terhadap pemuda ini tak uraikan lagi, Ching masih tahu diri. Sekarang bukan saatnya. Lebih baik lagi. Menghindar buat sementara. Lain waktu Chang Lun pasti mendapat ganjaran. Kalau perlu dengan menggunakan kakaknya. Alian, ayo pergi. Udara di sini bau. Aku ingin kembali ke kamarku, katanya pedas. Si pelayan tak bersuara. Mengikut saja ia kepada si Nona. Dalam hati berharap supaya Chang Lun tak sampai berbuat macam-macam. Bisa runyam nanti. Tapi harapannya tidak terkabul. Chang Lun malah menghadang di hadapan Ching-Ching. Kamu mau kemana? Dia baru saja meninggalkanmu sebentar dan kamu sudah mencari. Untuk suamimu. Aku bisa menemanimu. Ching berlagak tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi mukanya berubah merah matanya menyala-nyala dan mulutnya terkatup rapat sampai menyerupai segaris merah. Wow, dia marah. Dan lebih cantik juga. Kurasa kamu suka di sini. Wajahmu berpendar. Kamu bahkan bertambah berat badan. Habis sudah kesabaran Ching diperhinakan sedemikian. Tangannya terayun hendak menggampar mulut orang. Tapi Chang Lun terlebih gesit menyaksikannya. Aduh, marah lagi. Kenapa aduh? Dalam jengkelnya Ching menginjak kuat-kuat kaki si pemuda. Ia tahu ia tak berdanya sekarang. Yang diandalkan hanya semata meta. Naluri buat melawan, buat menumpahkan untuk. Yang dilakukan juga bukan gerakan silat. Sekedar tapi benar saja, Chang Lun tidak menduga ketika merasa sakit di kaki, tangan melepaskan. Alian Ching memanggil pelayannya dengan suara gemetar. Si pelayan buru-buru mendului menunjukkan jalan. Tapi Chang Lun belum puas memperolok gadis ini. Lekas ia mencegat kembali. Baiklah kalau begitu, jangan bicara manis lagi. Apakah kau benar-benar akan menikah dengan kakakku? Ching melongong. Chang Lun ini apakah masih memperolok-olok? Tapi dia tidak lagi cengengesan seperti tadi. Kali ini wajahnya angker meta, tajam berkilat. Bahkan jika kamu membunuhku, aku. Plak. Giliran Chang Lun Ching menekap pipinya yang terasa pedas matanya mencorong memandang pemuda. Tapi Chang Lun tak kalah garang. Melotot sama galak. Aku tahu kamu seorang matumete. Kamu bersikap baik dengan saudaraku, jadi kamu tahu di mana kami tempat persembunyian adalah. Kemudian Anda akan melarikan diri, memberi tahu semua orang di mana itu, sehingga mereka dapat menghapus kami keluar. Seberapa rendah? Menggerut tuh. Ching mengungkapkan ketajaman. Sebenarnya sama sekali tidak ada niatan dia berbuat seperti. Apa yang tidak bersalahkan Chang Lun namun kini sedang panas. Ia menyukai adu jiwa sekarang juga dengan pemuda ini. Maka itu ia balas memaki. Jadi apa? Bukankah kamu melakukan hal yang persis sama dengan sepupuku, Alan? Sekarang aku hanya mengikuti jejakmu. Jadi kamu mengejek dirimu sendiri. Perkataan Ching tepat mengena. Chang Lun tak dapat berkata-kata. Tunggu saja. Aku akan membunuh keluargamu dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan padaku. Silakan dan coba. Tapi tidak sebelum aku membuatmu lumpuh. Aku akan memotong lenganmu dan kaki. Aku akan membuat bekas luka di wajahmu, sehingga bahkan tidak ada yang bisa mengenalimu. Saya akan membuat Anda menderita selama sisa hidup Anda. Anda tidak bisa mati, Anda tidak bisa membalas dendam. Hidupmu akan sia-sia, sambil berkata Chang Lun berkelebat mendekat. Ching bersiaga. Begitu Chang Lun datang, saya akan membenturkan kepala Anda tenaga. Biar kepala mereka hancur sama-sama. Alian yang melihat gelagat semakin gawat, laporan menghadang di hadapan Chang Lun gadis itu memohon. Siaw Kong Chu, ampuni Sio Chia. Dia berbohong. Jujur. Pelayan bodoh. Kau sendiri dengar dia memaki dengan kurang terbuka. Kenapa kamu membelanya? Anda ingin memblot? Hah. Saya tidak berani. Tapi, tolong, jangan bertindak sendiri. Bagaimana saya menjelaskannya kepada menguasai? Aku akan menangani adikku. Menyingkirlah sekali mendepak Alian terpental sampai doa tombak. Tuan, jangan. Dia tidak akan bisa melawanmu. Dia tidak punya kekuatan lagi. Alian masih berteriak. Tidak ada kekuatan Chang Lun terhenti. Tapi kemudian ia melanjutkan. Apa itu perbedaan? Bahkan jika dia memiliki kekuatannya, dia masih akan mati di tanganku. Chang Lun maju lagi. Ching berdiri gagah. Tak gentar ancaman si pemuda. Tapi belum lagi Chang Lun melanjutkan tindakan, tau-tau satu bayangan berkelebat. Mendadak saja pemuda perlente itu terjengkang ke belakang, tak kuasa bangkit. Ching menoleh. Chang Ho berdiri di sana. Mukanya merah. Ia marah. Maafkan nonali ia memerintahkan saudaranya. Kakak, aku. Lakukan nada suara Chang Ho mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Bahkan Chang Lun tak berani-berani. Ia bangun sangat senang berlepotan darah. Baiklah. Kali ini aku, Chang Lun, mohon maaf. Setelah bicara pemuda itu terus berkelebat menghilang. Chang Ho menoleh ke Ching. Tapi gadis itu di tengah-tengah badan aku tidak mengucap kata. Miss Li, dia memanggil. Tapi Ching tidak menyaut. Menoleh pun tidak. Gadis itu berjalan menuju satu pintu batu. Ia tahu disitulah jalan terdekat kembali ke kamarnya. Alian memandu di depan. Gadis itu juga tak berani. Bersuara ketika Ching menghilang di balik pintu, sekelebat Chang Ho melihat kilatan udara di matanya. Esok setiap harinya ketika Chang Ho datang berkunjung, Ching tak mau menerima. Alian memberi laporan bahwa sejak gadis itu tidak bersuara. Menangis pun tidak. Hanya duduk diam di peleringannya. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa. Berhari-hari cuma itu tingkahnya. Lebih celaka daripada sewaktu ia datang pertama. Dulu masih marah-marah, masih memaki. Sekarang cuma diam dan diam. Akhirnya pada hari kelima Chang Ho masuk ke dalam ruangan tanpa diundang. Terperang ia melihat pujaan hati kusut masai. Mukanya pucat, protes berantakan mengungkapkan kosong. Sungguh menghibahkan. Tergetar hati Chang bagaimana dibuatnya. Ingin pemuda itu memeluknya, menghiburnya. Membiarkan Seng pujaan menangis di luar. Tapi Ching tidak bersuara. Tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa. Ia tidak sedang apalagi menangis. Hanya setiap kali matanya mengedip, kentara hati menahan siksa. Derita yang ditimbulkan oleh dendam yang terlalu dalam. Tanpa daya buat balasan. Chang Ho tak dapat hanya berdiri membocorkan. Ia mendekat, duduk di sisi. Pembaringan. Saat itu pertama kali ia berani memegang tangan Ching. Terang-terangan. Menggenggamnya erat. Seolah dengan jalan demikian ia dapat memberi kekuatan pada si Nona. Ia juga tak berkata-kata. Perasaannya tak perlu diucapkan. Ching takkan mendengarnya. Tapi ia bisa merasakan. Si Nona muda telah mengetahui segala isi hati. Seperti juga dia bisa membaca hati si gadis si. Li. Hanya doa hati. Melebih seribu kata. Untuk beberapa saat mereka duduk tanpa bergerak. Alian menatap dari sudut. Menunggu. Tersentuh. Menyadari bahwa keinginan tuannya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Antara dia guru dan li Ching adalah jurang yang dalam. Perbedaan yang memisahkan. Hitam dan putih. Cinta dan benci. Batas yang semu. Namun tak berujung. Lian, kamu jaga dia. Aku akan kembali. Changhou berkata. Sekelebatan saja bayangannya sudah menghilang. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Kemarin, ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, Changhou tahu sesuatu itu akan terjadi. Setiap kali kedua orang tuanya menelepon, duduk berdampingan. Seperti jaksa, berarti mereka akan membahas sesuatu yang penting. Dan dia tidak salah menebak. Bahkan saat dia memberi hormat, ibunya bertanya. Sehat hanya satu kata. Tapi begitu berarti. Changhou tahu. Ibunya bertanya tentang nonali. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi dia tetap diam. Kepalanya tertunduk. Sehat tanya ibunya lagi dengan tidak sabar. Apakah dia setuju? Aku belum bertanya padanya. Jawab Changhou. Kamu belum? Sudah hampir setahun dan kamu bahkan belum bertanya padanya. Apakah dia tahu tentang perasaanmu padanya? Saya pikir dia melakukannya. Jadi tunggu apalagi ibunya heran. Apakah kamu tahu bagaimana perasaannya terhadap Anda? Changhou terdiam perasaan cing. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Itu gadis itu keras kepala. Tak terduga. Pada suatu saat dia tampak dekat dan dapat dicapai. Di sisi lain, dia bisa sedingin puncak bersalju. Changhou tidak tahu. Setahun. Itu terlalu lama untuk menunggu. Tanyakan padanya besok dan selesaikan ini. Jika dia tidak membuat respons yang memuaskan, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tapi ibu, apa? Dia tidak seperti itu. Jika aku mengejutkannya, dia tidak akan melakukannya. Dan dia sudah begitu dendam. Aku butuh waktu untuk. Tidak ada waktu lagi. Kami akan bergerak paling lambat tahun depan. Yang putih komunitas harus dihancurkan, atau setidaknya mengakui kita sebagai atasan mereka. Sebagai nomor satu. Apakah kamu sudah lupa? Changhou tidak lupa. Menjadi nomor satu di dunia prajurit adalah tujuannya. Tujuan yang dibawakan oleh ibunya. Harus. Tidak peduli bagaimana, tidak peduli apa kendalanya. Tapi itu dulu. Sebelum dia pernah bertemu dengan seorang gadis bernama Li. Mei Qing. Sekarang tujuannya hampir redup. Dilalap api cinta dalam dirinya jantung. Bagaimana ji kali ini ayahnya berbicara. Dengan suaranya yang menggelegar, tapi membuat jiwanya tenang. Pasien. Ya, ayah. Bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda nonali ingin bergabung dengan kami? Changhou tahu jawabannya. Tidak. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan matanya ibu. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu teriak ibunya. Kamu masih tidak tahu. Kamu bahkan tidak bisa. Tebak. Istriku, hati seorang wanita lebih dalam dari lautan terdalam, lebih sulit untuk memprediksi bahwa cuaca. Lihat saja dirimu. Bukankah kamu juga seperti itu ya? Tapi ini terlalu memakan waktu. Putra kami lebih tahu tentang cintanya. Lebih tahu bagaimana menaklukannya. Jika dia mengatakan dia membutuhkan sedikit lebih banyak waktu, itu berarti dia membutuhkannya. Sukses itu kami inginkan. Mendengarkan suaminya, Seng ibu akhirnya setuju. Satu bulan lagi. Jika dia tetap tidak mau menjadi muridku, aku sendiri yang akan menjaganya. Memahami? Changhou mengangguk dan pergi dengan berat hati. Bagaimana dia akan memberitahu Jing tentang ini? Dia pasti akan menolak. Mungkin sebaiknya dia menunda ini. Dan pikirkan Kero untuk menipu gadis itu agar menyetujuinya, dan agar aman dari ibunya yang kejam. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana Jing menderita begitu, Changhou tidak tega. Dia hanya bertemu Changlun, dan apa pengaruhnya terhadap dirinya. Apalagi jika dia dipaksa menjadi murid ibunya. Kemudian salah satu anggota keluarga. Tidak. Gadis itu akan merasa tersiksa selama sisa hidupnya. Dia lebih baik membiarkannya pergi. Changhou lebih suka kehilangan dia daripada melihatnya menderita, atau melihatnya terbunuh. Oleh ibunya sendiri. Ching-Ching memandang kepergian Changhou lewat ujung matanya. Ia melihat pemuda itu tergesa-gesa. Satu jalan telah terbuka. Sebentar lagi pasti. Segera terbebas. Dan dendamnya akan terbalas. Setelah lama bergaul dan pasang antara dengan Changhou, Ching-Ching sudah dapat menduga setiap tindakan yang akan dilakukan pemuda itu. Begitupun kali ini. Sesuai janjinya pada Changlun. Ia akan menggunakan kera menipu Changhou. Sebenarnya ia benci kera busuk begitu. Jiwa pendekar ajaran maha guru pesan bukoan masih membekas. Kalau tidak tentu sudah lama ia terbebas dari kurungan. Tapi kali ini tak ada lain. Jalan. Changlun terlanjur menyulut api dendam yang hampir habis terguyur. Beruntungnya Changhou. Kini si nona telah bertekadkan tekad. Tak ada lagi yang bisa menahan.